Halo, kembali lagi bersama saya Dimana kali ini saya menyatakan bahwasannya Sekolah menjadikan Anda miskin Sekolah itu sebenarnya menjadikan kita miskin Kok bisa? Walaupun kelihatannya Sekolah itu mempermudah kita mendapatkan pekerjaan Oke, dengan bersekolah kita mendapatkan ijazah Sehingga membantu kita, mempermudah kita untuk mencari kerja Oke, benar memang kita dipermudah mencari kerja Bila mana kita memiliki ijazah Dan ijazah itu hanya bisa dimiliki Bila mana kita melalui pendidikan formal Oke, memang itu benar Tapi kalau dipikir-pikir lagi Sebenarnya sekolahan itu menjadikan kita miskin Karena apa? Dengan kita sekolah Dengan kita berjuang keras sekolah Bertahun-tahun sekolah Ketika kita lulus Entah lulus SMK Entah lulus D3, S1, S2 Setelah kita lulus Kita hanya akan diperbudak orang lain Kita hanya akan dipekerjakan orang lain Kita hanya akan Menjadi sosok karyawan, sosok pekerja Sehingga pendapatan kita hanya segitu-gitu aja Tapi well Kenyataannya saja Ada juga orang bodoh Yang dia bahkan Tidak lulus SD Tapi dia bisa menjadi kaya raya Kalian tahu Pendiri Facebook Dan kalian tahu Pendiri dari Microsoft Office Mereka itu adalah orang-orang bodoh Tapi mereka menjadi orang kaya Sedangkan kita Yang konotabennya orang berpendidikan Sekolah tinggi-tinggi Bahkan sampai S2 Lulus Akhirnya apa? Kita hanya bekerja pada orang lain Seumpama gaji kita 5 juta, 6 juta, 4 juta Pasti hanya segitu saja Kalau gaji anda hanya segitu-gitu saja Kalaupun kita lulusan SMK Kalau kita ngelamar kerja Gaji kita ya paling standar ya UMR lah gitu Pasti gajinya cuma segitu-gitu saja Stuck segitu Kita tidak bisa mengalami peningkatan drastis di hidup kita Tapi lihatlah Banyak sekali Orang-orang bodoh Yang malah mereka terjun ke sosial media Banyak sekali orang-orang bodoh Masuk menjadi youtuber Masuk menjadi tiktoker Masuk menjadi Selebgram Banyak sekali orang-orang bodoh Yang akhirnya mereka Bisa terkenal dan bahkan bisa kaya Karena apa? Karena apa? Orang-orang bodoh Mereka sadar Mereka tidak punya ijasa pendidikan formal Mereka tidak pernah bersekolah Orang-orang bodoh menyadari Kalau mereka tidak punya ijasa Akhirnya apa? Mereka dipaksa untuk berpikir keras Bagaimana caranya? Supaya hidup mereka bisa maju Sedangkan Anda Para orang-orang berpendidikan Orang-orang pintar Yang konotabenya Anda memiliki ijasa Entah ijasa SMK SMA Ijasa kuliah pun Anda hanya Bekerja sebagai karyawan Sedangkan orang bodoh Yang berjuang keras Waktunya tidak dihabiskan Di sekolahan Mereka habiskan waktunya Untuk Menjadi sosok youtuber TikToker Selebgram Atau yang lainnya Bahkan mereka habiskan waktunya Untuk bisnis Malah mereka bisa menjadi Seorang bos Seorang bos besar Yang bisa Memerintah orang pintar Yang bisa Memperkerjakan orang pintar Yang bisa memperkerjakan Orang-orang yang memiliki Ijasa Banyak sekali Orang-orang bodoh Yang akhirnya menjadi Orang sukses Orang kaya Berkat apa Berkat perjuangan dia Karena dia merasa Dia bodoh Sedangkan orang-orang pintar Karena dia merasa Dia pintar Dia merasa Sudah punya ijasa Dia merasa Dia mampu mencari kerja Dia hanya Mencari kerja Dan Mencari karyawan Sedangkan orang bodoh Dia tidak Mencari kerja Dia tidak Bergerak maju Dia fokus bergerak maju Sampai titik Temu Dia menjadi bos Maka dari itu Kalau dipikir-pikir lagi Sebenarnya Sebenarnya Anda 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 Bersekolah Sampai lulusan SMA Sampai lulusan D3 S1 S2 Anda memiliki Ijasa Memiliki Sertifikat Kelulusan Dimana Anda sendiri Hanya Ditargetkan Menjadi Karyawan Ditargetkan Menjadi Pekerja Sedangkan Orang bodoh Dia ditargetkan Menjadi Seorang Bos Orang bodoh Selalu belajar Karena dia tahu Dia bodoh Sedangkan Orang pintar Yang sudah Berpendidikan Pintar Miliki Ijasa Karena dia Sudah merasa Dia pintar Dia tidak Mau belajar Banyak hal Dan dia Hanya Stuck Jadi karyawan Stuck Jadi pekerja Dia menjadi Buru Dari Orang lain Sedangkan Orang bodoh Dia bergerak Maju Supaya dia Bisa Memburukan Orang pintar Supaya dia Bisa Memerintah Orang pintar Sebenarnya Kalau dipikir-pikir Sekolah itu Sebenarnya Menjadikan kita Miskin Karena dengan Sekolah Sebagian Besar Waktu kita Habis Untuk Sekolah Sebagian Uang kita Juga Habis Untuk Sekolah Apalagi Yang sekolahnya Suasta Pasti Biayanya Lebih mahal Karena Apa Anda Bersekolah Anda Memiliki Ijasa Tidak Menjamin Anda Bisa Menjadi Orang Sukses Tidak Bisa Menjamin Anda Menjadi Orang Kaya Sukses Dan Kayanya Orang Itu Dapat Diraih Dengan Doa Yang Disertai Dengan Segala Perjuangan Dan Usaha Berat Yang Harus Dia Lalui Tapi Kenyataannya Banyak Sekali Orang Orang Pelajar Orang Orang Pintar Yang Berijasa Mereka Hanya Menjadi Seorang Karyawan Mereka Hanya Menjadi Seorang Buruh Mereka Hanya Menjadi Sebagai Seorang Pekerja Dan Waktu Mereka Habis Untuk Tunduk Kepada Orang Lain Mereka Tidak Bisa Merasakan Kebebasan Yang Sebenarnya Sedangkan Orang Bodoh Dia Menargetkan Menjadi Bos Supaya Dia Bisa Mendapatkan Kebebasan Yang Sejati Dan Memerintah Orang Pintar Dan Memburuh Dan Memperbudek Orang Pintar Orang Pintar Yang Susah Payah Pekerja Untuk Dia Berleha Leha Hanya Mengamati Kamu Kamu Hanya Merintah Yang Dapat Untungnya Yang Sangat Besar Itu Orang Bodoh Yang Sebenarnya Dia Pintar Tapi Orang Pintar Adalah Orang Bodoh Yang Mau Di Pekerjakan Oleh Orang Bodoh Maka Dari Itu Sebenarnya Sekolah Itu Membuat Kita Menjadi Miskin Karena Dengan Sekolah Kita Hanya Fokus Dengan Apa Yang Kita Jalankan Di Sekolah Bahkan Saja Saat Kita Sekolah Banyak Ilmu Tidak Kita Serap Dan Terkadang Karakter Kita Tidak Membaik Tapi Karakter Kita Malah Hancur Apalagi Kalau Sekolah Itu Bercampur Antara Laki-laki Dan Wanita Pasti Banyak Hancurnya Daripada Banyak Baiknya Sekian Video kali ini Jangan lupa Like Dan Sampai